Oke tuh, kalah ya, kalah jok Megadiansi sama Shiny Megagardevoid Sumpah Megadiansi, aduh, aduh Oke cuy, kembali lagi di channel Lampas Gaming, channel Free Planner, menampung hanya untuk keampasan Oke, sekarang kita ada di server Indok ya, server global Dan di video kali ini, aku bakal ngeliatin ke kalian klip global Indigo ya Di sini ada Megagalad, dia kalah cuy ya Megagalad dia kalah, kita lihat kalahnya sama Mega Mewtwo X Karena Shiny Megagalad emang terlalu serem ya untuk Death Immune-nya Katanya kalau kena SP Attack, dia baru Death Immune Ini masih, katanya aku belum tahu pasti ya Tapi ada yang bilang, Shiny Megagalad itu bakal aktif Death Immune-nya kalau kena SP Attack Nah, di sini itu Mega Mewtwo X-nya dia pakenya P Attack ya Tapi dia masih bisa Death Immune loh Tuh, padahal dia pakenya P Attack loh, jadi menurutku bukan SP Attack juga sih ya Tuh, masih bisa Death Immune, ini padahal P Attack loh Mega Mewtwo X itu P Attack ya, kalau Mega Mewtwo Y itu baru SP Attack Jadi menurutku bukan serangan dari SP Attack deh yang mengaktifin Death Immune-nya gitu Death Immune-nya lebih diaktifin kayaknya kalau misalkan dia pakai skill-nya Skill, entah skill berapanya ya, atau mungkin skill 1-nya kan itu sama kayak Mega Mewtwo X ya Jadi ketika skill 1-nya itu udah mencapai level tertentu, itu dia bakalan bisa Death Immune ya Ini masih mungkin nih, kalian lihat Death Immune-nya masih gila banget loh Berapa kali itu Death Immune? Death Immune, Death Immune-nya kayaknya satu ronde ya dia Oke, kita lihat di ronde 3 deh ya Dilihat di ronde 3 Oke, Mega Mewtwo X-nya, tuh Mega Mewtwo X-nya karena dia mati ya Bukan mati sih, darahnya habis ya Darahnya habis, dia langsung masukin ke dalam Surafelt Oke, untung Mega Mewtwo X-nya yang menang Nah disini udah jelas ya, Mega Mewtwo X yang sekarat itu bakalan mati dengan 1x hit Jadi kalau kalian mau ngabisin Mega Mewtwo X itu emang paling bagus caranya Pakai, siapa tadi? Shiny Mega Galat ya Pakai Shiny Mega Galat itu paling bagus lah caranya Nah nanti di ronde keduanya kalian bisa pakai Marcedo atau misalkan pakai Necrozma gitu ya Itu bakalan bisa menang lawan Mega Mewtwo X Jadi harus pakai 2 Pokemon Sama halnya kayak kalau kalian misalkan pengen ngalain PG ya Primal Groudon Untuk 100% menang lawan Primal Groudon di server global ya Kalian harus bawa Marcedo, belakangnya dikasih Giratina Atau sebaliknya ya, depannya Giratina, belakangnya Marcedo gitu lah Oke disini Shiny Mega Gardo Voir Dia ini ya, ketika kurungannya dia pecah Dia bakal langsung, nah kan, GG banget kan GG banget, trapnya Shiny Mega Gardo Voir emang GG banget Bahkan Shiny Mega Gardo Voir disini tadi kalian lihat Cuma pakai trapnya doang, dia bisa ngekill Mega Mewtwo X Oke, itu Mega Dian sih, walaupun dia pakai Wall Tapi Shiny Mega Gardo Voir itu nusuknya dari bawah coy Jadi tetap masuk coy, kayak misalkan Magearna yang nusuk-nusuk dari bawah ya Volcanion ngeledakin dari bawah Shiny Mega Gardo Voir, dia juga dari bawah juga cambuknya Itu dia bakalan tetap ngedemag ya Walaupun dia pakai Wall Oke Semua ini kayaknya inspired by Sailor Moon Ini soalnya animasi ultimate-nya tuh kayak evolve-nya atau berubahnya Sailor Moon Sailor Moon kayaknya berubahnya gitu kan ya Dengan kekuatan bulan Berubah Oke, ini apakah Mega Dian sih bisa kalah sama Shiny Mega Gardo Voir? Kalau misalkan Mega Dian sih kalah sama Shiny Mega Gardo Voir ya Aduh Aduh Gawat nih, aku mau build Mega Dian sih soalnya Oke, 500 tuh, kena trap lagi ya Oke, itu kalah ya Kalah jok Mega Dian sih sama Shiny Mega Gardo Voir Sumpah Mega Dian sih Aduh Aduh Oke, ini Shiny Mega Gardo Voir-nya posisinya bintang 11, 1,1 juta ya Bintang 11, 1,1 juta Sedangkan si Mega Dian sih-nya itu sama bintang 11, 1,3 juta Padahal CP-nya gedean Mega Dian sih ya Untuk Brick Truck-nya dia udah plus 4 ya Udah plus 4, level 117 Sedangkan Shiny Mega Gardo Voir-nya cuma level 116 Dan Brick Truck-nya cuma plus 3 ya, bukan plus 4 Wow, wow, wow Dari segi CP dan Buil itu masih gedean Mega Dian sih Tapi Mega Dian sih yang kalah Waduh, nanti gimana ya Untuk menghalangi Shiny Mega Gardo Voir gitu Tapi Shiny Mega Gardo Voir itu masih, rilisnya masih cukup lama ya Setelah Mega Dian sih rilis Itu masih ada siapa-siapa-siapa Baru Shiny Mega Gardo Voir Ya nggak lama-lama banget sih ya Deket sih Oke, kita lihat yang selanjutnya Di sini ada Mega Mewtwo X kalah ya Mega Mewtwo X-nya kalah Di sini ada Necrozum Kita coba lihat Tapi abis Necrozma itu Shiny Mega Gardo Voir Jadi yang ngekill Mega Mewtwo X itu antara Necrozma Atau Shiny Mega Gardo Voir Kita coba lihat ya Oke, speednya menang Mega Mewtwo X ya Necrozma-nya langsung mati kalian lihat Tapi karena dia punya Dead Immune Oke, dia masih bisa survive Terus langsung di ronde selanjutnya Di ronde... Eh nggak, di ronde 1 ya nih Bukan di ronde 2 Di ronde 1 dia langsung melakukan Ultimate Tapi Demag-nya miss ya 0 Oh nggak, nggak, nggak Ini ada Demag bonusnya ya 6,2 juta Oke, Necrozma-nya ditarik keluar sama Mega Mewtwo X Dan mati, oke Tuh, jadi kalian bisa lihat ya Necrozma sekarang udah nggak bisa menang lawan Mega Mewtwo X ya Walaupun dia sembunyi di dalam Black Hole Tetap ditarik keluar sama Mega Mewtwo X Jadi tetap Necrozma nggak bisa ngekill Mega Mewtwo X untuk sekarang ya Kalau kemarin pas awal rilis Mega Mewtwo X kan Emang Necrozma-nya GG banget kan Necrozma bisa sembunyi di dalam Black Hole Nggak bisa ditarik sama Mega Mewtwo X kayak gitu Jadi, jadi terlalu OP gitu Mega Mewtwo X bisa dikill sama Nah kan Yang ngekill Mega Mewtwo X itu Shiny Mega Garda Voir Aku entah kenapa ya Entah kenapa ya nih cok Shiny Mega Garda Voir jadi kayak GG banget cok Lawan Mega Diancy menang Lawan Mega Mewtwo X menang Ini aku belum lihat aja PG kayaknya aku udah pernah buat ya Kalau nggak salah aku dulu udah pernah Ngonten Shiny Mega Garda Voir bisa ngekill Primal Groudon ya Shiny Mega Garda Voir pun kalau Mega Rayquaza aku belum tahu ya Belum pernah lihat gitu cok ya Shiny Mega Eh, Shiny Mega Garda Voir lawan Mega Rayquaza aku belum pernah lihat Tapi kalau menurut kalian menang yang mana cok Coba komen di bawah ya Menang yang mana Shiny Mega Garda Voir sama Mega Rayquaza Coba komen di bawah menang yang mana menurut kalian Nanti kalau misalkan ada videonya ya bakal langsung aku record ya Bakal langsung aku kontenin Aku lihatin ke kalian menang yang mana Shiny Mega Garda Voir atau Mega Rayquaza Oke, ini kita cepetin ya Kita cepetin kita kali 3 set Lawan Melmetal harusnya nih set Solo Solo Shiny Mega Garda Voir cok ya Shiny Mega Garda Voir versus All Solo Gila, 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 gila Oke, untuk menutup video ini ya Ini ada apa lagi Di sini ada Primal Kayoger Untuk lawannya Lunala Lunala sama Primal Kayoger menang Lunala ya Itu udah Udah sering aku kontenin ya Oke, di sini Mega Mewtwo X kalah lagi 1,5 juta Ini padahal gak ada yang lebih dari 1,5 juta Tapi di sini ada Shiny Mega Garda Voir udah menang ya Shiny Mega Garda Voir sama Mega Mewtwo X menang Oke, kita lihat Aku lihatin yang tadi sebelumnya ya nih Shiny Mega Garda Voirnya itu cuma bintang 8 doang CP-nya cuma 1 juta doang Dia bisa menang lawan Mega Mewtwo X bintang 11 1,2 juta ya Gila, tapi ini emang gila sih ya Shiny Mega Garda Voirnya bintang 8 Tapi bisa 1 juta itu GG sih Berarti build dia GG ya Maksudku build yang lain Entah itu health itemnya Chipnya Runenya Terus ada device-nya Dan lain sebagainya itu pasti GG-GG Oke, mana tadi ini ya Aku lihatin untuk terakhir ya Ini untuk terakhir aku lihatin di sini Bentar ada Necrozma Hupa Dia menang ya Necrozma Hupa Lawannya Huh, Mega Dian sih Primalka Yoker jelas menang ya menang Necrozma Oke, aku lebih penasaran ke sini ya PK sama Lunala PK sama Lunala yang menang adalah Lunala Oke, karena Lunala bentar lagi ya Enggak bentar lagi juga sih Masih ada 3 Pokemon lagi Sekitar 3 bulan lagi gitu ya Lunala masih ada sekitar 3 bulan lagi mungkin gitu Tapi kita lihat di sini ya Lunala kenapa dia bisa menang Harusnya udah sering banget Aku liatin ke kalian juga ya Di sini kita matiin aja Ini masih ultimate-nya Kita lihat langsung Sampai ke Lunala versus Primal Kyogre ya Nah, ini dia ya cok Lunala versus Primal Kyogre Di sini Lunala-nya langsung melakukan ultimate Kalian lihat langsung sekarat cok ya Primal Kyogre-nya Dan dia tadi ke lock ya Tadi ke lock tapi dia bisa lolos dong Dari lock-nya ya ini Kita lihat set Dia ke lock kan Oh, enggak, enggak, enggak ke lock Oke, di round ketiga dia ke lock kah Nice Aduh 3 round kedua langsung mati Nah, di sini Primal Eh, kok Primal Shiny Mega Garda Voir lawan Lunala Tapi Shiny Mega Garda Voir-nya itu Enggak di-build ya Aku liatin Shiny Mega Garda Voir-nya Enggak di-build Itu cuma bintang 4 CP-nya cuma 300 ribu doang Ya, break truck-nya cuma ungu doang Oke, jadi gimana menurut kalian Untuk Shiny Mega Garda Voir? GG kah? Jelas GG banget Tapi enggak tahu ya Nanti pas sampai server global Bakal kayak mana Mungkin selanjutnya Adjustment-nya bakalan Shiny Mega Garda Voir Dia bakalan di-nerve gitu Oke, aku cukupin sampai sini ya Kalau kalian suka dengan video ini Klik like, share Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini Jangan lupa subscribe Oke, thanks for watching See you in the next video Salam Pes Gaming Bye Sampai jumpa